Dan kita akan melihat seperti apa kondisi terkini di kawasan Istana Merdeka. Terima kasih. Terima kasih. Ini datang memadati depan Istana Negara. Mereka berorasi dan menyuarakan tuntutannya. Sambil sesekali diringi oleh Zikir dan juga orasi dipimpin oleh koordinator lapangan. Mereka menyuarakan tuntutannya agar Gubernur DKI Jakarta nonaktif yang diduga melakukan penistaan agama segera diproses secara hukum. Sebagian masa yang memadati depan Istana Negara. Melakukan barisan dan kemudian duduk di depan jalan Istana Negara. Mereka hingga saat ini masih terpantau melakukan aksi damai dengan tertib. Sambil sesekali melakukan orasi, berzikir, dan bertakbir bersama. Terpantau dari sejumlah masa yang datang, baik itu di sejumlah titik yang ada di Jakarta seperti Masjid Istiqlal, Bares Krim, dan juga di depan Istana Negara. Tidak hanya diikuti oleh kaum dewasa, tapi juga sejumlah mahasiswa dan remaja juga turun untuk menyuarakan aspirasi mereka.